Kami Dinas Kesehatan memang melakukan update setiap hari yang mana Dinas Kesehatan nanti akan mengirimkan hasil update data ke Dinas Kesehatan Provinsi dan kemudian dilanjutkan ke pusat. Nah, sampai per tanggal 19 Maret kemarin 2020, kita sudah mendapatkan ODP 69 orang dan 2 kasus PDP. Jadi, 69 orang ini dirawat di rumah dengan pemantauan tentunya oleh teman-teman kami yang ada di puskesmas dan 2 PDP ini masih dirawat di RSU. Ya, ODP orang dalam pemantauan. Artinya, orang-orang yang mungkin pernah ke lokasi terdampak lalu timbul ke jalan. Atau pernah kontak dengan orang yang kena atau orang yang juga dari luar negeri, misalnya, terus ada gejala. Atau orang yang tidak ada gejala tetapi pernah kontak dengan orang yang terinfeksi virus. Kalau, ini jadi ODP ini relatif lebih ringan ya. Kalau PDP, pasien dalam pengawasan, ini selain tadi tetap ditanyakan ada nggak kontak dengan orang yang terinfeksi dari luar negeri, dari umroh dan sebagainya. Tetapi, pada pasien PDP ini sudah memiliki gejala pneumonia atau radang paru-paru.